Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Bunda Alia gimana dikebar kalian semua semoga sehat selalu ya amin yang udah mengklik video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa juga tekan tombol loncengnya jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya dan jangan lupa juga di share ke seluruh social media yang kalian punya terima kasih and enjoy oke langsung aja ke videonya ini yang pertama saya tuh mau beli nasi uduk ini tuh video hari Kamis hari Kamis insya Allah pak suami tuh puasa tapi kalau saya emang gak puasa saya kan udah bilang ya sama teman-teman semua kalau saya tuh lagi halangan ngomong pak suami puasa jadi kayak kesempatan saya buat leha-leha di pagi hari gak masak dulu tapi kalau untuk siang hari sama sore hari sama sih saya gak masak saya tuh DO atau beli makanan di luar nah terus lanjut ini saya tuh lagi beli jajan di toko kelontong seperti biasa buat stok jajanannya Alia karena Alia tuh mungkin udah lumayan bosan ya sama jajanan yang ada di rumah tapi kalau untuk go egg roll Alia emang belum bosan untuk mie boiki waduh itu mah buat emak sama bapaknya kalau Alia mah boleh tapi jangan banyak-banyak ya kalau yang lain-lain buat Alia tapi kalau untuk trik itu juga buat saya karena saya suka banget trik yang rasanya itu original untuk belanjanya sekarang saya emang di toko ini atau di toko mantan kedua di kondang di sampingnya Indomaret pas ya kalau menurut saya harganya itu standar murah gitu lah ya dibandingkan sama yang lain-lainnya walaupun selisihnya hanya 500 ataupun 1000 rupiah terus kalau belanjanya di toko kelontong yang ini pilihan jajannya juga banyak banget jadi saya tuh gak bingung misalkan saya pengen ganti jajanan yang lain buat Alia oke lanjut lagi setelah saya tuh selesai beli jajanan kelontong ini saya tuh mau beli yushi karena kan saya udah bilang ya sama temen-temen semua kalau ini pilak saya gak sembuh-sembuh jadi saya mau hajar sama vitamin C terus ini saya juga beli racik ayam tiga aja karena waktu belanja bulanan kemarin saya emang gak beli karena stok di toko mah itu habis terus tadi saya juga beli mie boncabe karena saya tuh penasaran rasa mie boncabe itu kayak gimana sih kalau ngeliatan boy kun makan mie boncabe waduh kayaknya mah enak banget ya makanya saya beli tapi sapu aja kali-kali pedes banget oke alhamdulillah ini saya tuh udah nyampe rumah terus saya gak langsung bongkar belanjaan saya atau jajananya Alia karena saya tuh lapar banget sama Alia jadi saya mau sarapan dulu sama Alia setelah saya tuh selesai sarapan ini saya baru bongkar jajananya Alia waktu tadi di toko kelontong Alia juga bilang mam, mam mungkin udah lapar banget kali ya soalnya waktu saya pergi itu sekitar jam 7 lebih untuk jajanan ini saya tuh belinya mie boy key harga mie boy key itu 8.500 saya tuh belinya 2 kalau 2 jadi berapa tuh ya 17.000 kayaknya terus disini saya juga beli go egg roll kalau go egg roll itu harganya 9.000 terus beli fullo yang strawberry itu juga sama harganya 9.000 dan saya juga beli superstar 1 itu harganya 10.000 untuk trik harganya juga sama ya 9.000 rupiah aja jadi jajanan saya ini habisnya itu kemarin sekitar 57.000an kalau buat budget jajanan gopean itu emang 50.000 ya setiap bulannya dikasih sama pak suami dan kalau beli ya dapetnya lumayan banyak juga macem-macemnya dan kali ini saya yakin ini jajanannya itu bakal cepet abis karena kan ada trik dan ada boy key saya tuh paling suka banget sama yang namanya trik dan boy key siapa nih yang belum pernah nyobain mie boy key waduh mie boy key ini mah emang mie legendaris banget ya udah ada dari jaman saya kecil oh ya disini saya juga pengen bilang ya sama temen-temen semua setiap orang kebutuhannya itu emang beda-beda banget saya tinggal di Karawang itu menurut saya harganya emang standar gak yang terlalu mahal banget dibandingkan di Jakarta kalau di Jakarta itu menurut saya emang mahal ya tapi kalau di Karawang itu harganya sedeng tapi kalau di Jawa Tengah itu kebanyakan harganya emang murah-murah banget apalagi di tempat saya pemalang harga kebutuhan pokok ataupun sayuran itu murah-murah banget kenapa sih saya nyetok susu kota kayak gini terus nyetok jejana nyetok bulanja bulana nyetok sayuran nyetok protein hewani karena saya kan udah sering bilang juga saya tuh orangnya bener-bener gak suka keluar rumah banget kecuali hal-hal yang penting kecuali weekend kalau gak weekend yaudah saya habiskan waktu saya bener-bener di rumah aja mau sedikit cerita nih sama temen-temen semua dulu waktu saya habis pertama nikah sama pak suami saya kan langsung diboyong sama pak suami dibawa ke Karawang jadi teras saya dulu waktu saya habis nikah sama pak suami emang belum di-renove tapi kalau rumah yang bagian dalam itu emang udah di-renove tapi untuk perabotannya belum ada kayak sekarang nah jadi kalau pas pak suami lagi kerja si pagi saya kan selalu sendirian di rumah saya tuh gak pernah yang namanya nongkrong di depan rumah di teras duduk kayak gitu karena saya tuh orangnya bener-bener kayak introvert banget pemalu banget gak yang bisa bergaul sama tetangga kanan-kiri waktu hamil saya tuh orangnya emang bener-bener kayak tertutup banget temen-temen tau gak misalkan nih ya ada orang lewah di depan saya saya tuh langsung masuk ke dalam rumah karena apa? karena saya tuh bener-bener pemalu banget bener-bener introvert banget padahal aslinya saya tuh gak pengen kayak gitu ya tapi entah kenapa untuk menghilangkan sifat introvert itu susah banget nah waktu saya masih hamil alias saya tuh emang orangnya bener-bener kayak gitu banget temen-temen tau lah ya orang introvert itu emang susah banget ya jadi saya tuh selalu mikir kalau saya kayak gini terus kayaknya saya tuh gak bisa nih nanti yang ada anak saya kasihan kalau emang udah lahir gak punya temen sedangkan di gang saya itu emang anak kecilnya dikit banget walaupun ada anak kecilnya itu seringnya itu di dalam rumah karena kan depan rumah saya pas itu emang jalanan umum misalkan anaknya main di depan rumah waduh gawat kalau gak dijagain emaknya nanti yang ada bisa ketabrak motor setelah saya tuh hamil alias lumayan gede saya memberanikan diri buat keluar rumah buat senyum sama orang kalau misalkan ada orang saya tuh gak langsung masuk rumah terus adalah tetangga saya yang ngajak ngobrol sama saya dan alhamdulillah juga itu tetangganya emang enakan banget ngajak saya berbaur gitu kan jadi saya ngerasa oh iya ya ini ada tetangga yang baik juga ternyata dan yaudah akhirnya waktu saya punya anak alia saya memberanikan diri buat main ke samping gang saya walaupun kalau sampai ke belakang rumah saya sampai sekarang nih saya masih belum kenal siapa sih orang yang ada di belakang rumah saya karena kayak gitu saya tuh orangnya emang bener-bener kayak pemalu banget tapi sebenernya kalau saya udah kenal sama orangnya saya enakan gitu beneran deh untuk menghilangkan sifat pemalu itu emang susah banget ya nah apalagi sekarang saya udah nge-youtube kalau saya malu-malu terus waduh yaudah saya tuh gak bakal bisa berkembang jadi kayak gitu ya cerita saya mungkin sampai sini aja sekian gak usah kebanyakan ya curhatannya ya pada intinya sampai sekarang saya juga pemalu cuman untuk masalah malu-malu itu masih dikit banget ya belum bisa saya hilangkan sepenuhnya makanya saya tuh kayak nyetok sayuran protein hewangi terus nyetok susunya alea jajananya alea belanja bulanan dan yang lain-lain karena saya pribadi itu emang orangnya kurang suka keluar rumah lagi lanjut lagi ke videonya ya ini kayaknya saya tuh ceritanya lama banget sampai ada di durasi 2 menitan nah ini saya lagi nge-refill persabunan tapi kalau untuk perbumbuan emang gak saya refillin dulu ya kalau sabun yaudahlah saya masukin aja untuk sabunnya alea ini emang gak penuh ya karena saya tuh pengen ngabisin dulu tadi tinggal dikit banget nah untuk yang baru kemarin saya beli emang gak saya buka dulu untuk mama lemon ini juga tinggal dikit banget ya jadi mungkin nanti saya bakal ngebuka lagi mama lemon yang baru tolong abaikan aja ya tempat saya yang buat deterjenda ya itu pakainya tenggo yang saya stikeren pakai stiker motif kayu ya gimana saya makanya gini ya emang orangnya padanya kalau mau beli ya saya tuh kadang suka mikir-mikir lagi kok ini tempat deterjen aja harganya mahal banget gitu loh jadi udahlah saya skip aja mendingan buat beli yang lainnya untuk sabun juga sama ini saya refill lagi apalagi itu tempat deterjennya si stiker udah pada ngelopek kayak gitu ya ya maklumin aja biasanya tangan saya basah langsung megang si tutupnya makanya itu stikernya tuh pada ngelopek pengen nanya dong sama temen-temen semua kira-kira ada yang samaan gak ya sama saya kalau ngeliat barang sesuatu misalkan ih kayaknya bagus banget wah tapi pas ngeliat harganya kok kayaknya mahal banget terus kalian langsung ah yaudah gak usah beli di rumah juga masih bisa dipakai tempatnya walaupun tempat itu pakainya tempat bekas tenggo kalau ada yang samaan sama saya ayo komen ya di bawah berarti kita itu satu server padahalnya aslinya temen-temen tau gak tempat gula yang kemarin saya tuh beli di informa kadang saya tuh mikirnya kayak gini waduh tempat gula teh kopi harganya aja lumayan juga ya 230-an dapet 3 biji aja berarti ini satu bijinya hampir 80 ribu mana pakenya kaleng pula bukan kaca sebenernya saya tuh agak mikir keras ya mau beli toples gula teh sama kopi di informa tapi kalau ngeliat di shopee kok harganya sama aja yaudahlah berhubung saya udah pengen banget jadi saya putuskan beli aja nah oke lanjut lagi ya untuk botol sabun sama botol mama lemon ini saya cuci karena kan tadi bleber kemana-mana dan juga ada hitam-hitamnya makanya saya sikat aja pakai sikat gigi jadi biar tempat sabunnya itu tetap glowing makanya saya cuci biar gak ada kerak-keraknya gitu loh temen-temen pasti tau sendiri lah ya oh ya btw temen-temen yang ngedengerin saya tuh ngomong ataupun cerita jangan dibawa ke hati ya saya tuh emang orangnya suka banget bercanda saya tuh orangnya gak suka yang terlalu serius banget terus setiap orang kalau ngedengerin saya ngomong itu kan emang ada yang menanggapinya dengan hal yang positif ada yang dengan negatif juga jadi emang setiap orang masing-masing banget ya sifatnya ya misalkan saya tuh pengen menjadi baik di depan temen-temen semua itu emang susah banget ya kadang kan setiap orang itu gak meluluh harus suka sama saya kadang juga ada yang gak suka sama saya jadi disini saya tuh bikin youtube ya pengen jadi diri saya sendiri kalau saya tuh emang kayak gini orangnya oke lanjut lagi ke videonya jangan kebanyakan cerita terus untuk telur saya tuh kemarin beli 1 kilo harganya 20 ribu kemarin itu sempat ya harga telur sekitar 16 ribu ataupun 18.500 sekarang udah naik lagi saya kemarin belinya itu 2 kilo jadi 40 ribu untuk telurnya ini emang saya masukin ke dalam kulkas tapi gak saya cuci dan saya juga udah bilang ya sama temen-temen semua kalau telur emang lebih baik jangan dicuci biar bakterinya itu gak masuk dan sampai sini aja video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye